Mau nginstall Windows 11? Harus punya TPM 2.0 Gak cuma itu Bahkan Microsoft juga punya persyaratan minimum Yang harus dipenuhi agar sebuah PC bisa diinstall Windows 11 Dan kata Microsoft Hal ini gak bisa ditawar Emang ya? Halo semua, Jun dimana? Kata-kata Microsoft tadi bisa dibilang bener juga sih ya Ya iyalah mereka yang bikin Windows 11 gitu ya Secara kalau kamu tidak memenuhi syarat untuk menginstall Windows 11 Maka di saat kamu pertama kali masuk ke proses instalasi Sudah akan langsung muncul peringatan bahwa PC ini tidak memenuhi syarat untuk diinstall Windows 11 Salah satunya adalah tentang TPM tadi Gak ada TPM itu berarti bisa 2 hal sebenarnya ya Yang pertama memang PCnya gak punya TPM Atau yang kedua sebenarnya ada TPM tapi belum diaktifin via BIOS Sebenarnya juga semua PC baru Jadi buatan tahun 2016 kesini Itu harusnya sudah ada TPMnya Lebih tepatnya TPM 2.0 Bisa jadi memang sudah ada dan tinggal aktifin Tapi mungkin ada juga yang harus dipasang modul terpisah Tapi apakah bener? Harus kayak gitu Dan sebelumnya buat kamu yang lagi hunting game ataupun software Kamu bisa mampir ke website kissoff.com Mereka menyediakan banyak game dan software original Dengan harga murah yang seringkali lebih murah dari harga resminya Dan buat yang pengen beli produk-produk Microsoft Seperti Windows dan juga Office Kamu bisa buka langsung ke kissoff.com.html Dan disana kamu tinggal pilih aja mau beli Windows atau mau beli Office Dan buat yang mau beli Windows Kamu bisa tambahin kode diskon TNT50 Untuk mendapatkan tambahan diskon 50% Dan untuk yang pengen beli Office Kamu bisa tambahin kode diskon TNT58 Untuk mendapatkan tambahan diskon 58% Dan sistem pembayar yang diterima ada banyak banget Dari Visa, Mastercard, Kredit Card sampai Paypal juga ada Jadi super gampang Langsung aja ke kissoff.com Sekilas tentang TPM Trusted Platform Module Jadi ini adalah sebuah chip atau microcontroller Yang menggunakan sistem kriptografi Dan dipasang di PC Untuk bertanggung jawab mengolah hal-hal yang berhubungan dengan keamanan Contohnya seperti enkripsi data Jadi kalau kamu mau meng-encrypt hard disk kamu Flash disk kamu Itu kamu butuh TPM ini Kemudian untuk PC atau laptop Yang punya fitur fingerprint scan Terus juga Face ID Itu juga menggunakan TPM Jadi bisa dibilang bahwa TPM ini Bukan eksklusif dimiliki oleh PC dan laptop Tapi sebenarnya di mobile device Yang juga udah pake Face ID, fingerprint dan segala macem security yang canggih Mereka juga udah pake TPM juga Sebenarnya ini bukan hal baru Karena dari tahun Bukan tahun Dari jaman Windows 7 aja Itu mereka juga sudah memanfaatkan TPM Waktu itu masih TPM yang versi 1.2 Cuma belum diwajibkan Jadi fungsinya hanya opsional Nah di Windows 11 ini Microsoft mau memastikan bahwa TPM 2.0 Menjadi mandatory Tujuannya jelas Agar Windows 11 menjadi salah satu operating system yang super aman Sayangnya sekali lagi Tidak semua PC dilengkapi dengan TPM 2.0 Dan yang support pun belum tentu ada Belum tentu udah terpasang di motherboardnya Mungkin kamu harus pasang modul yang terpisah Dan ini kamu harus cek dulu di spesifikasi motherboardnya Dan harga TPM modul ini lumayan mahal Jadi harga normalnya sekitar 50 dolar Itu pun nyari di Indonesia lumayan susah Dan itu pun kalau belum diambil sama scalper Secara kalau nanti Windows 11 itu mulai heboh Ya tidak menutup kemungkinan Scalper akan memborong TPM modul ini Dan akan dijual dengan harga yang lebih mahal Nah buat kamu yang pengen ngecek Apakah PC kamu sudah ada TPMnya atau belum Kamu pertama pasti cek dulu di spesifikasi motherboardnya Udah ada atau belum Kemudian di Windows Ini kebetulan saya pakai Windows 11 Tapi kamu juga bisa praktekin di Windows 10 Sama aja caranya Kamu tinggal pencet logo Windows di keyboard Atau pencet start menu Langsung ketik tpm.msc dan enter Nah disini muncul Compatible TPM cannot be found Ini artinya tidak Sistemnya tidak menemukan adanya TPM Padahal ini adalah motherboard baru Yang sudah pasti ada TPMnya Jadi ini artinya tidak aktif di BIOS Tapi kamu bisa lihat bahwa Windows 11nya bisa jalan Gimana caranya Tapi kalau TPMnya ada dan memang sudah aktif Maka layar yang akan muncul adalah seperti ini Nah untuk mengaktifkan TPM Kamu bisa langsung masuk aja ke BIOS Kemudian untuk sistem Intel Kamu tinggal cari aja opsi Intel PTT Atau Intel Platform Trust Technology Dan pastikan opsinya adalah enabled Kalau enabled berarti TPMnya aktif Tapi kalau disabled berarti TPMnya tidak aktif Kemudian untuk AMD Nama opsinya berbeda Dia disebut dengan FTPM Jadi kamu tinggal cari aja opsi yang menyebutkan Ini nih AMD CPU FTPM Dan pastikan dia enabled Gak cuma TPM Ternyata Windows juga punya minimum sistem requirement Yang harus dipenuhi Ya kalau kita ngeliat Apa namanya Spek minimumnya sih Gak terlalu berat Bahkan bisa dibilang Hampir semua orang yang merakit PC modern Itu udah bisa memenuhi syarat Untuk menjalankan Windows 11 Permasalahannya Bukan cuma itu aja Jadi bukan cuma minimum spek Yang termasuk di dalamnya adalah TPM 2.0 Ada satu lagi Yang dirilis oleh Microsoft Yaitu adalah Least Supported CPU Jadi ternyata gak semua CPU modern Sudah mendukung Windows 11 ini Contohnya kalau di AMD Ini kalau kamu pakai Ryzen generasi pertama Ya walaupun kamu pakainya Ryzen 7 misalkan ya 1700X yang bener-bener powerful Dan bener-bener di atas spek minimum Ternyata dia gak masuk list Jadi kemungkinan kalau kamu pakai Ryzen generasi pertama Dan kamu berusaha menginstall Windows 11 Kemungkinan akan muncul peringatan Bahwa PC kamu tidak memenuhi syarat Tapi apakah bener Bahwa TPM 2.0 Dan semua syarat minimum ini Memang harus begitu Saya mencoba melakukan sedikit eksperimen Yang ternyata membuktikan Bahwa bahkan TPM 2.0 aja Sebenernya gak perlu ada Juga gak masalah Contohnya nih Saat mau nginstall memang betul Bakal ada peringatan dan segala macem Tapi ternyata begitu Setelah saya install Dan Windows 11 udah jalan dengan normal Saya coba iseng-iseng Matiin setting TPM di BIOS Dan begitu TPMnya mati Ternyata Windows 11 nya masih bisa jalan normal Apakah ini berarti adalah sebuah lubang Untuk kita bisa ngakali sistem ini? Ternyata udah ada banyak cara Untuk ngakalin persyaratan dari Microsoft ini Dan mungkin kamu udah banyak yang tau Cara pertama adalah Tabrak aja install aja Walaupun kamu pakai sistem yang tua sekalipun Coba aja install dulu Gak usah bingung bahwa tidak memenuhi syarat Soalnya saya ada nih Satu laptop yang lumayan tua Buatan tahun 2014 Dan dia pakai Intel generasi keempat Yang jelas-jelas gak masuk Di dalam list yang dibuat sama Microsoft tadi Dan ternyata Waktu saya coba install Windows 11 Ternyata langsung terinstall dengan lancar Dan status TPMnya pun juga aktif TPM 2.0 Jadi ini agak membingungkan juga ya Dan waktu saya coba Untuk nginstall di PC Yang juga menggunakan Intel generasi 4 Ternyata gagal Entah karena TPMnya Entah karena prosesornya juga Emang gak support Saya gak tau Tapi yang pasti Di 2 sistem Intel Gen 4 Di laptop berhasil Tapi di PC desktop gak berhasil Kemudian cara kedua adalah Dengan memodifikasi file installer Dari Windows 11nya sendiri Jadi ada satu file Kalau kamu nginstallnya pakai ISO Itu ada satu file Yang tugasnya adalah Untuk compatibility check Jadi sebelum dia melakukan instalasi Dia akan ngecek dulu Dan ternyata ada satu file Yang memang bertugas untuk melakukan itu Anehnya File ini adalah file yang sama persis Yang ada di installer Windows 10 Jadi namanya sama persis Cuma isinya yang sedikit berbeda Untuk bisa melakukan itu Kamu harus menginstall dengan menggunakan ISO Dan kamu butuh installer Windows 10 ISO Dan juga Windows 11 ISO Yang udah kamu taruh di Flashdisk ya Kemudian kamu modifikasi Kamu buka di Windows 10 Folder sources Kemudian cari file appraiserres.dll Kemudian kamu pindahkan ke folder installernya Windows 11 Langsung replace Oke jadi File itu fungsinya adalah untuk compatibility check Entah kenapa Windows 10 dan Windows 11 Menggunakan file yang sama Hanya isinya aja yang sedikit dimodifikasi Jadi begitu kamu pindahin Harusnya installer Windows 11nya Bisa dipakai untuk install Walaupun di sistem yang tidak support sekalipun Nah itu tadi adalah cara Untuk ngakalin Gimana kamu bisa menginstall Di sistem yang bukan Sistem yang supported oleh Windows 11 Tapi gimana Kalau kamu gak nginstall Secara kalau mau nginstall Dan gak compatible Dia akan memunculkan Apa namanya Peringatan bahwa PCnya gak compatible Tapi tadi udah saya coba Begitu terinstall TPM dimatiin Ternyata masih bisa jalan Nah disini saya jadi penasaran Gimana kalau kita gak perlu nginstall Maksudnya apa Jadi saya lakukan eksperimen kedua Yang pertama Saya nginstall Windows 11 Di PC yang memang udah pasti bisa Begitu installernya udah jadi Langsung SSDnya saya copot Terus saya pasang Di PC tua yang jelas-jelas Tadi gak bisa diinstall Dan ternyata Berhasil bisa jalan dengan normal Gak ada kekurangan apapun Dan bisa berjalan dengan baik Sama baiknya di PC yang memenuhi syarat Maupun yang PC tua ini Kemudian cara kedua yang saya lakukan adalah Setelah selesai install Di PC yang pertama Kemudian saya langsung Clone SSDnya Dan SSD hasil clone tadi Saya pasang Di motherboard yang tidak support Dan ternyata Bisa juga Jadi dua cara yang saya pake ini Yang pertama install asal tabrak Ternyata bisa iya bisa enggak Tapi cara kedua Yang gak pake nginstall Jadi tinggal copot aja Dari PC lain Atau clone dari PC lain Ternyata berhasil Bisa jalan dengan lancar Dari sini saya bisa menyimpulkan Bahwa perkataan Microsoft Yang bilang bahwa Apa namanya Persyaratan minimum itu Tidak bisa ditawar Untuk bisa menginstall Windows 11 Adalah benar Karena yang mereka tulis adalah Untuk menginstall Dan Kalau kamu gak nginstall Pake cara akal-akalan kayak tadi Ternyata masih bisa jalan Jadi kemungkinan Proses compatibility check tadi TPM dan hardware segala macemnya Itu hanya dilakukan saat Proses instalasi doang Jadi Dengan membaipas Proses instalasi Maka kamu bisa pake Walaupun di sistem tua sekalipun Cuma bukan berarti Saya menyarankan kamu Untuk menginstall Di PC yang tidak memenuhi syarat ya Karena kalau memang PC-nya terlalu tua Atau speknya terlalu rendah Untuk jalan di Windows 11 Udah pasti bakal berat Nah dan Hal ini tadi juga Hanya bisa dilakukan saat ini Jadi di saat Dia masih dalam taraf beta Yang kemungkinan Bisa aja Nanti sama Microsoft Lubang-lubang ini akan ditambal Dan kedepannya kita gak bisa Menggunakan cara ini lagi Who knows Tapi mumpung masih bisa Dan kamu penasaran Kamu bisa cobain sendiri aja Karena pengalaman saya Pake Windows 11 Udah ada beberapa minggu ini Lumayan menyenangkan Walau ada banyak hal juga Yang bikin sebel ya Kayak gimana Rasanya pake Windows 11 Kita bahas di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya